Menteri Keuangan Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon justru menyebut Sri Mulyani tak pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Saat ditanya wartawan soal kritik Fadli tersebut, Sri Mulyani hanya menjawab satai. Ia sendiri mengaku belum melihat langsung kritik via tweet yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu. Oh masa? Saya enggak lihat, kata Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin Siang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun enggak menanggapi lebih jauh kritik yang dilontarkan oleh Fadli Zon mengenai sejumlah target yang tak tercapai. Ia, enggak perlu ditanggepin, kata Sri Mulyani sambil tersenyum dan mengangkat pundaknya. Sri Mulyani menerima penghargaan Best Minister Interworld Award atau penghargaan Menteri Terbaik di dunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Predikat Menteri Terbaik merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu menteri dari seluruh negara di dunia setiap tahunnya. Penghargaan terhadap perempuan yang akrab di Sapaani itu diberikan langsung oleh pemimpin Dubai, Se'i Muhammad Bin Rashid Al Maktum. Proses seleksi dalam menentukan predikat menteri terbaik dilakukan oleh lembaga independen Erans dan yang dan diselenggarakan World Government Summit. Presiden Jokowi Dodo saat membuka rapat kabinet paripurna hari ini sempat menghampiri Sri Mulyani dan mengucapkan selamat atas predikat menteri keuangan terbaik dunia. Itu.kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!